hai oke oke Halo semua balik lagi dan gue Muzal jadi pada video kali ini teman-teman kita bermain lagi game chimera lain versi Cina dimana disini sesuai dengan judulnya gua bakalan nunjukin kepada kalian soal Tenggu ya karena tadi habis gue update soal apa bocoran update terbaru untuk yang tanggal 8 dan beberapa hari kedepannya ada yang request minta ini ya apa bahan-bahannya Tenggu jadi disini gue bakalan apa nunjukin bahan-bahannya Tenggu terus harganya dan sebagainya untuk yang pertama disini kalian bisa lihat apa ini Oh semua berdragon udah ada teman-teman jadi nanti kita bakalan review untuk yang revend-nya Oke kita bakalan lihat di bagian shop terlebih dahulu ya kalau sandanya untuk tampilannya Tenggu kalian bisa lihat tadi waktu pas awalan video ya teman-teman jadi sekarang kita langsung lihat aja di bagian shop mana shop itu yang bukan-bukan ini option kalau nggak salah Oke ini dia shopnya ya teman-teman jadi harga Tenggu itu berapa ya dan Tenggu itu adalah tipe pet apa apakah di illustrius apakah diubis jadi wah jaringannya langsung error Aduh jaringannya error guys Ayo dong Oke teman-teman jadi jaringannya udah stabil sekarang kita lihat disini kalau Tenggu itu ternyata dia adalah tipe diubis dan juga illustrius ya untuk harga normal atau harga awalnya itu adalah 7280 Jadi kalau seandainya awalan rilis di Cimera lain SEA ataupun versi globalnya kalau dikasih diskonan mungkin sekitar 5200an lebih ya 5280 mungkin karena dia adalah diskon dia biasanya dapat diskon 20% ya kalau seandainya untuk awal-awal rilis Tenggu jadi kalau seandainya apa rilis di server SEA atau global kalian siapin aja ruby kalian sekitar 5500 untuk beli pilnya dan untuk statnya versi diubis ini kalian bisa lihat attack quality-nya adalah 94 HP quality 90 dan defense quality-nya adalah 86 dan untuk di bagian diubis ini teman-teman kalau diubis ini kalian bisa lihat kita membutuhkan yang namanya bagiannya gripin badan gripin yang utuh terus yang kedua itu yang kita butuhkan adalah kepala apa Snow Wolf ya teman-teman jadi kepala Snow Wolf atau ya kepala Snow Wolf terus yang terakhir itu kita membutuhkan yang namanya ekor dari ordinary rampantail ordinary rampantail itu sebenarnya serigala juga ya teman-teman tapi serigala yang bukan berwarna hitam ataupun putih tapi dia itu serigala warnanya abu-abu itu jadi ada kan serigala itu sebenarnya ada banyak tipe ya teman-teman jadi ada yang hitam ada yang putih ada yang abu-abu sama satu lagi itu yang kakinya ada bercak-bercak kayak lava gitu ya teman-teman tapi kalau nggak salah ini yang ordinary rampantail ini atau ekornya ini yang dibutuhkan yang serigala abu-abu ya teman-teman nah sedangkan kalau seandainya kita lihat yang bagian ilusnya bentar kita coba lihat pil ilusnya ya teman-teman pil ilus itu biasanya sih sekitaran sini 5000-an dia mana ya kok kenapa nggak ada di sini pil ilusnya ini dia teman-teman nah perbedaannya juga antara diubis dan ilus kalian bisa lihat kalau diubis itu dia ada bercak-bercaknya ya mana tadi ini ekornya itu berwarna merah terus yang bagian pinggir-pinggirnya itu juga berwarna merah sama matanya juga ada bercak-bercak ya sedangkan kalau seandainya yang industrius itu nggak ada ya putih polos ya teman-teman masih putih polos ini juga warnanya agak beda sedikit sih bukan putih polos juga sih kayak agak abu-abuan ya oke untuk statnya disini adalah 74 70 dan 66 attack quality-nya adalah 74 HP quality-nya adalah 70 dan defense quality-nya adalah 66 dan untuk ingredients-nya ya teman-teman untuk apa dia punya bahan evolve-nya yaitu kalian butuhkan badan gripping-nya tetap cuman bedanya disini adalah kita pakai kepala white bear ya kepala snow bear yang biasanya kalian temukan di bagian area salju dan yang ketiga itu masih sama ekornya ordinary red paint tail tadi atau serigala yang warna abu-abu terus oke gue udah jelasin mengenai bahan-bahan d4-nya ya gue udah jelasin bahan-bahan d4-nya gue udah jelasin statnya untuk skill-nya dia itu ada tipe siang dan malam dimana kalau siang itu dia tipe male damage dan juga kalau malam itu dia tipe range damage dan kalau kalian pengen review skill-nya itu udah gue ini ya bikin videonya untuk review lengkap skill-nya ya teman-teman dan selanjutnya kita langsung lihat ke bagian ini ya di bagian apa bikin pilnya ya soalnya kalau seandainya kita bikin pil lewat secara gratis ya kalau kita bikin pil secara gratis itu dia biasanya apa ya eh cuman sampai ilustrius ya mentok sampai di ilustrius nggak sampai di ubi siang oke duh serigalanya ganggu banget nah kita tadi di bagian sini untuk ingredientsnya kita bakal lihat oke jadi disini gue bakalan ngerekam sendiri bukan ambil dari videonya orang oke ini ini apa namanya jadi ini adalah namanya mana per gimana kita dapatin item ini ya teman-teman biasanya ini item ini diproduksi dari basin sacred tree dan ini item ini sangat langka ya very rare biasanya digunakan untuk crafting ya ini biasa kalian dapat dari pohon basin sacred ya ini gue juga belum tahu sih basin sacred ini apaan yang kedua ini adalah snack tooth atau bisa dibilang dengan gigi ular atau item atau bahan drop-annya itu salah satu bahan utama buat bikin pil evo tanggui ya yang ketiga disini adalah dragon's back nah dragon's back ini apaan dragon's back ini nih salah satu material atau produk dari cyclopsida ya teman-teman ini juga salah satu item langka dan kalian biasanya apa ya ini langka banget ya ini harganya aja di auksian itu sekitaran 200an rubi tadi gue lihat ya teman-teman ini harga di auksian tadi harganya 200an rubi di versi cina ya jadi nggak tahu nanti di versi globalnya berapa antara awal-awal memang naik sampai seribuan terus sampai belum sampai sehari udah jadi 10 rubi nanti kalau drop-annya black mamba kita langsung lihat aja pasarnya ini di cimeralan versi cina pun tidak ada ya untuk ini tut mamba mungkin terlalu apa ya laku kali ya laku sekali ya terlalu langka terus yang ketiga tadi ini ya ini biasa orang jual berapa ada enggak kita lihat lagi ini ada dan harganya 110 rubi ya oke harganya 110 rubi tapi dia jual dengan dalam rentang waktu 15 jam otomatis masih bisa naik jadi 20 30 rubi ya teman-teman oke yang terakhir kalian udah lihat tadi pilih yang terakhir itu kalian udah pasti tahu ini apa jadi gua nggak perlu jelasin lagi panjang lebar kalian udah pasti tahu ini dapatnya dari mana dan ini apaan ini gua udah pasti kalian udah tahu dan ini semuanya butuh 8 buah ya oke kayaknya itu aja deh yang mau gua jelasin untuk bahan ingredientnya bahan d4 nya review skillnya udah ada di video sebelumnya jadi apalagi yang kalian tunggu teman-teman siapkan memang bahan-bahannya dari sekarang sebelum besok di update oke thanks for watching jangan lupa like subs and share and bye bye semua